Aku memutusin buat mondok gitu, terus mama bilang kayak Sayang gitu, ini gimana udah dipake Billie Eilish gitu Eman banget kalo misalnya mondok Dan kamu ngerasa kesempatan yang kamu datang sekarang ini Kamu ngerasanya bahwa itu adalah hasil dari kamu mondok Bisa dibilang gitu? Mungkin dua-duanya gitu ya Langsung tidak langsung? Iya mungkin dua-duanya Ada bless dari situ juga Dan itu aku benar-benar fokus, nyari imo agama Terus ya ngembangin ilmu lah ya Karena there is so many gaps in my mind Kayak aku tuh gak tau apa-apa gitu loh soal ilmu agama And I need to know that Celeb nih, gue pengen dikenal sama orang lain Nothing's wrong with that It's cool, it's your mind gitu Tapi it would be more cooler kalo misalnya kita tuh tata niatnya Kayak karena ibadah juga gitu loh Jagoan-jagoan naik Alista apa aja? Amalan-amalan andalan jagoan-jagoan naik Alista nih Mungkin aku bakal spill ya disini ya Sebenernya udah malu sih Gue akan spill sama andalan gue Now Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di Lines Talk Bareng sama gue Ben Kacavani Hari ini gue masih di dari sama dengan Masih sama dengan video sebelumnya Kita masih bareng sama Kalista Aldenia Founder dari Dress Like Parents Sebuah brand clothing dengan desain yang sangat authentic Yang tidak ada di brand-brand lain Dan desainnya sudah dipesan oleh selebriti Tidak hanya dalam negeri tapi juga Selebriti luar negeri such as Billie Eilish Sebelumnya berarti kan kamu handle business nih Aku mau nanya soal handle business nih Karena salah satu yang tadi sebelumnya kita bahas juga Gak gampang Meng-create business itu adalah Kita tau kita punya produk bagus Which product kamu End of story lah Udah dipesan bla 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 Reporternya cukup baik Tapi kan gak semuanya semudah itu Harus dipikirin bisnisnya Sekarang ada online marketing Kamu harus Instagram, TikTok, whatever itu Gimana kamu mengerjakan itu secara bersamaan Ini di luar sekolah nih pada saat kamu bisa bekerja Apa strategi kamu buat belajar juga orang Apa yang harus gue lakukan untuk mempromosikan barang gue? Pastinya banyak banget sih brand-brand sekarang Yang udah mereka tuh kayak Ngerti gak sih pas launching Semenit sold out Semenit sold out tuh banyak banget Dan mereka tuh pasti punya strategi marketing masing-masing kan Salah satunya adalah Mereka tuh punya open order Mereka ada jadwal open ordernya Misalnya tanggal segini, tanggal sekian, jam sekian Bakal nge launching piece yang ini, yang ini, yang ini And then mereka tuh bener-bener promosi abis-abisan Sebelum mereka launching Akhirnya pas promosi abis-abisan nih Misalnya kayak di Instagram, di TikTok, apalagi kan Kalau misalnya lagi hoki tuh bisa tuh Viewersnya sampe em-eman kan Gak neko-neko Akhirnya pas mereka udah kena brand awarenessnya Mereka nge-follow Mereka wah udah kena nih kecengan gue Gak boleh Pasti di mindset customer tuh Pasti ada pikiran Wah gue gak boleh Gak boleh kerebut sama orang lain Kelewatan Unsur FOMO juga dipake disitu ya? Iya bener, bener banget kan Unsur FOMO juga pastinya dipake disitu Akhirnya kalau misalnya udah jam launchingnya Lo bisa pake e-commerce Kayak Shopee Atau gak Tokopedia Apapun lah website juga bisa Itu nanti di launching disana And then orang pasti Ya ngejar-ngejar sih Ngejar-ngejar disitu Karena kan udah famous duluan kan sebelumnya Mungkin udah promoting di Instagram Macem-macem lah gitu Jadi yang lo pertama coba lakukan Adalah Orang ngefans dengan brandnya? Iya bener banget Mau brandnya lah Tapi yang terpenting menurut aku Dari brand tersebut adalah Orang tuh jatuh cinta gak sih sama barangnya? Bukan brandnya Brandnya juga pasti Pasti orang tuh ini sih In love Kalau misalnya brand ini tuh high value Ya brand itu kan terbentuk dari harga dan value yang didapetin kan? Bener banget Brand lo terbentuk dari Gue bayar sekian Gue dapet value sekian Kadang orang bilang Maksudnya value murah Gak juga Ada beberapa barang mahal Dengan Maksudnya Supreme Kaosnya 3 juta Jual oreo Jual oreo Orang nyari-nyari dengan harga yang gak masuk akal Tapi orang suka Iya bener-bener Value nya didapet Walaupun enggak Jadi gak mesti murah juga Iya bener-bener Karena mereka udah punya brand juga ya Iya Tapi gimana caranya Kalau tadi kamu bilang seorang orang ngefans dengan produknya Iya bener Apa yang kamu sentuh dari fans Dress Like Parents Lewat desainmu? Karena jujur Kalau Dress Like Parents sendiri tuh gak cuma jual baju Mereka tuh ngejual seni Nah seni ini yang ngejadiin baju yang tak jadinya 20 ribu jadi 5 juta tuh bisa Karena ada seninya disitu Ada seninya disitu dan orang tuh mikir Wah ini tuh cuma bisa gue dapetin disini Mereka pasti punya mindset kayak gitu Ini gak ada di toko-toko lain dan ini tuh bener-bener inceran semua orang Kadang tuh ada sampai yang nembak mungkin harga aslinya tuh 500 ribu Cuma karena dia gak mau ketinggalan ya Gak mau kerebutan sama orang lain dan barangnya cuma satu piece Akhirnya dia rela nembak doang 5 juta 500 Barangmu? Ada yang kayak gitu juga Karena mereka bener-bener in love with the art gitu Dari Dress Like Parents sendiri Iya 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 Sometimes ada juga kan orang in love with the brand Yes Kalau misalnya orang pake ini tuh kayak Wah gue udah pake Forsycle gitu Iya iya Pake brand Supreme Wah itu keren It's cool Tapi kalau misalnya orang yang nyari art sendiri juga banyak sih sekarang-sekarang Hmm Tapi yang gak mudah itu kan membuat Apa yang kita bilang seni juga menjadi seni buat orang gitu Bener Ya gue bisa aja Baju gue coret-coret Ah iya iya bener-bener Tapi ada beberapa orang yang Ada desain designer Dia collab sama Salomon sepatu Oh iya iya JJJ Bound JJJ Bound JJJ Bound Pokoknya Desainnya simple banget Gak ada tapi Orang mau Setiap brand gede kolaborasi sama dia That's art kan Iya Virgil Abloh Iya bisa dibilang simple gak Essential Mereka punya nama pastinya ya Fear of God Iya bener Setiap bajunya bertuliskan dengan logo yang sama Essential Fear of God That's it Warna juga juga Kak Anya Wes Iya bener banget sih Kalau bukan dia itu karung baju mah Bajunya kayak karung Tapi orang beli dengan harga yang mahal gitu Karena ya Ya itu sih Faktor pertamanya adalah Brandnya sendiri udah punya nama Kedua Siapa sih brand ambasadornya Mereka lihat kan pasti Brand ini tuh Di mata orang lain tuh kayak gimana sih Kalau misalnya aku pakai brand ini Aku ntar Dipandang orang kayak sebagai privilege orang kaya gitu kan Iya 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 Gue masuk di circle tertentu Bahwa gue take bites of Terus Some brand yang mungkin di orang-orang itu yang mau gue disitu Iya Mereka pakai gitu ya Bener Ini ngomongin soal tadi online marketing tiktok Gue Sulit gue pengen bisa bersentuhan dan berkenalan lebih dalam dengan tiktok dan lain-lain Tapi gak tau ada terbatasan waktu atau keinginan yang berkurang Lu gimana strategi online? Strategi online Kalau boleh share sedikit Gimana caranya lu mengenalkan produk lu secara online? Oke dengan rajin nge-post And then kita tuh captionnya gak usah pakai bahasa Indonesia Kita pakai bahasa Inggris And then the post tuh bisa ini go international Karena kita pakai bahasa Inggris Itu yang pertama tentang algoritma ya Algoritma Instagram itu ngaruh juga dari bahasa Kita pakai bahasa Inggris And then the products itu bisa dilihat sama orang-orang bule tuh Cina kelihatan tuh Kalau Inggris kan bahasa internasional ya Kalau kita pakai bahasa Indonesia mungkin postingannya Jadi terbatas Iya jadi orang Indonesia aja gitu ya Walaupun ada fitur translation Maybe iya Cuman akan lebih Menurut lu begitu lu memperkenalkan brand lu dalam bahasa internasional Lu menjadi lebih mudah orang berasumsi bahwa lu adalah international brand Ya bener Bener Okay International brand, international shipping Itu tuh orang tuh kayak Ya suka lah apalagi kayak one of one Terus Pastinya sih ini ada dua mindset dalam pebisnis Mindset pertama itu dia yang jual paling murah tuh yang dia tuh paling laku Terus kalau misalnya yang satu lagi tuh gue jual paling beda dan gue yakin customer gue gak nyari di orang yang lain Dan aku tuh pakai mindset yang kedua Itu tuh bener-bener ngaruh banget sih buat di dress like parents ya Karena emang dari DNA nya sendiri gak mau sama gitu dengan yang lain Mungkin ya gak apa-apa lah sama-sama dikit Namanya juga desain kan pasti ada yang ngikutin lah segala macem Terus yang ketiga pastinya promoting di semua sosial media sih Mungkin di tiktok, di reels, instagram macem-macem Pokoknya yang semua orang tuh pasti lihat gitu Nah promoting di situ manfaatin lah gratis kan ya Apalagi kayak kalo misalnya sekarang offline store kayak bayar mahal tentang tokonya lah apa segala macem Cuma kalo misalnya kita online bisa nge-reach up juga yang lebih jauh lebih banyak gitu loh Tapi kalo ngeliat komposisi jumlah frekuensi posting akun pribadimu dengan akunnya dress like parents Kamu lebih tertarik promosiin brandmu sih dibandingin kamu sendiri ya Iya Kamu jarang posting kan? Ya lumayan sih sering juga Tapi gue liat gak terlalu banyak kan postingnya Iya gak terlalu banyak Karena takutnya eksis banget sih Lo gak pengen juga Tapi lo cukup nyaman nih diundang kami datang niat disuruh nunggu seharian Maaf sekali lagi Tetep ada semangat itu Tetep nyaman ya muncul di depan publik pun depan nyaman ya Tetep nyaman Wow Aku sih ngeliatnya kamu punya kemampuan tidak hanya kemampuan desain Tapi kamu punya kemampuan untuk tahu apa yang mau kamu kerjakan Kamu punya strategi juga Walaupun yang terbatasan waktu karena kamu masih bersekolah Tadi ngomongin Tadi bicara soal referensi Orang sekarang seumur kamu referensi mostly dari sosmed lah ya Iya Semua Pinterest, Instagram Instagram Frats Aduh memuncat gue sekarang Twitter Twitter Dan lain-lain Sekarang kelas 2 kamu memutuskan masuk ke boarding school Dimana interaksi kamu sama sosial media Pasti akan sangat jauh berkurang Iya bener banget Bener banget Tapi di saat itu Kamu baru mendapatkan atensi secara nasional Bahkan internasional juga Dimana mungkin Ini waktu-waktu yang paling krusial kan Dalam perjalanan karir kamu nih Sedangkan referensi kamu How you deal with all of that Gimana dealing dengan keterbatasan itu Sebagai anak pondok Dengan nilai-nilai value agama yang cukup tinggi Dan kamu perempuan Iya perempuan Dan ada opportunity di depan mata yang mungkin Bisa limitless kalo mungkin kamu gak punya batasan-batasan ini Apa yang kamu lakukan Sampai kamu bisa Ya apa yang kamu kerjakan di sekolah kamu Sampai Actually I didn't do anything About dress like parents Karena kan aku emang Bener-bener mutusin Stop banget ya Dress like parents selama Mondok Dan itu kan emang Emang udah off dari HP Udah off Pokoknya semuanya tuh hiatus aja Titik Dan itu aku bener-bener fokus Nyari imu agama Terus ya Ya ngembangin ilmu lah ya Karena there is so many gaps in my mind Kayak aku tuh gak tau apa-apa gitu loh Soal ilmu agama And I need to know that Dan ya udah Itu tuh dateng sendiri gitu loh Kayak tiba-tiba viral Tiba-tiba ini Kayak ngikutin aja gitu loh Ada tuh orang kayak gini nih Misalnya ini dunia Ini akhirat Terus akhirnya kita ngejar akhirat Dunia rewat Kan Kalo misalnya kita Ngikut Ya ngikut Ya ngikut Dan itu aku bener-bener ngerasain banget di pondok Jadi pas di pondok tuh aku gak kayak apa ya Kayak social media Ngapain buat dress like parents No I didn't do anything Karena waktu aku kelas 1 SMA itu kan di Bandung ya Dan baru kelas 2 nya ya di pondok ini Dan aku baru ngerasain ini semua tuh pas aku mondok gitu Dan it was unexpected banget Dan kamu ngerasa Kesempatan yang kamu datang sekarang ini Kamu ngerasainya bahwa itu adalah Hasil dari kamu mondok Bisa dibilang gitu Langsung Mungkin dua-duanya gitu ya Langsung tidak langsung Iya mungkin dua-duanya Ada bless dari situ juga Jujur waktu awal-awal kan ya Sebenernya kan adek kan yang mau mondok duluan Cuma aku ikut ngeliat pondoknya Ih kok lucu ya pondoknya kayak begini Kayak game base kan bener-bener kayak Wow fasilitasnya kan oke banget Terus kebetulan waktu itu juga kayak Aku kayak hektik banget kayak Ah gimana sih aku harus nge-handle dress like parents Terus aku anak SMA harus kayak Kadang kan naik motor tuh Gatel banget ya pengen ngopi gitu kan Jadi jadwalnya jujur berantakan Kalau misalnya aku stay di Bandung Akhirnya waktu itu aku mutusin mondok gitu Jujur dari orang tua ya Awal-awal tuh Ada pertentangan kayak Sempet kayak Apalagi waktu aku Orang tua? Ya mama sih Mama dulu Awalnya Awalnya rada-rada gimana gitu Soalnya waktu aku mau mondok itu sendirinya Itu tuh waktu Billie Eilish tuh lagi pake baju dress like parents Dan waktu itu dress like parents tuh lagi naik-naiknya And then Aku memutusin buat mondok gitu Terus mama bilang kayak Sayang gitu Ini gimana udah dipake Billie Eilish gitu Eman banget Kalau misalnya mondok Terus kayak aku ngeyakinin Akhirnya Jadi ini bener-bener kamu sendiri nih? Ya Dari hati kamu yang men Tapi thankful banget buat mama dan papa ya Udah ngizinin Terutama Untuk mondoknya Ya dua-duanya Luar biasa lu No Jadi malah mamanya bilang gak usah mondok ya? Engga Cuma coba Engga itu tuh kayak momentum banget Orang tua yang baik ya mama kamu itu Gak apa-apa Itu tuh sebagai momentum dimana kayak Ya aku ngerti sih sayang aja gitu loh Iya ngerti-ngerti Makanya tadi aku tanya kan Iya bener Gimana Pada saat kamu tadi bilang hiatus Kita tadi ngobrol kayaknya aku gak nge Atau mungkin kita belum membahas kayaknya Hiatus beneran hiatus Selama setahun tuh Sampai nanti selesai berarti kan? Iya dua tahun mungkin Dua tahun Ya bentar lah Iya sih Gak ada yang ngeburu-buru Kamu masih muda Ya gak pernah ada kata terlambat juga Tapi ini mungkin nih jadi insight buat inspirasi mungkin Yang lebih daripada Baju kamu dipesan sama Billie Eilish Yes Iya gak? Buat yang nonton juga gitu Bahwa ya gak ada yang terburu-buru Momen bisa diciptain lagi insya Allah Iya Tapi yang kamu kejar adalah akhiratnya dulu Nanti pada saat itunya ngerasa cukup Dan ngerasa untuk siap Abis itu bisa jadi bekal kamu untuk loncat lagi lebih tinggi gitu kan? Iya bener Ada orang tuh nyemangatin ke aku kan Sebelum mondok tuh aku rada-rada 50-50 gitu Aduh gimana sih ini bisnis udah naik-senaik ini Terus I had to go gitu kan Ke bawah kegiur aja gitu Ada yang mau mondok ya Ya ampun Aku juga butuh gitu Terus akhirnya ada orang nih nyemangatin aku Tak ya udah sih tinggalin aja Ah gimana tuh Ya tinggalin aja Ya pondok mah pondok aja Soalnya kalo misalnya lu udah keenakan cari duit Udah kebanyakan duit Lupa ntar Udah susah udah keburu gede tuh Ah nyari ilmu tuh kayak disepelekan gitu loh Iya Akhirnya ada momentum dimana Ya kamu masih bocil lah ya Ingatan kamu masih kuat Karakter kamu masih diperbuat Ya akhirnya Ya why not? This is your time gitu Nanti pasti Allah gantiin yang lebih baik And then I think about her words And then pas aku lakuin Aku bener-bener masuk pondok And then Jalan It's done Bener-bener kayak kebukti gitu loh Kayak ada kan dalil yang kayak Kalo misalnya ngejar akhirat pasti dunia ngikut And then Gila bener-bener Terjadi Bener-bener terjadi kayak Wow Unexpected banget Aku pernah Aku pernah mondok juga Tapi waktu itu karena Oh iya 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 Bandel ya Bukan karena keinginan seperti itu Gak Gak aku pernah mondok Kediri juga Tapi gak jadi aku tau Memang rasanya Iya Wali Barokat Jadi tau rasanya nagihnya disitu Karena hidup lebih simpel Lebih Lebih Jelas Lebih Tapi ya Di bawah umur kamu kayaknya Ya di atas umur kamu tapi kamu hebat banget sih Ya gak perlu Aku sih gak terlalu khawatir Gak terlalu khawatir ada yang orang Momennya adalah sekarang Kesempatan tidak datang buat kali Pasti banyak orang yang bilang kayak gitu juga kan Cuman gak sih aku sih gak terlalu khawatir dengan itu Kamu sempet sebut tadi Waktu kita ngobrol di belakang Mengenai sukses jalur langit Aku gak ngerti Apa itu maksudnya Boleh ceritain gak? Sukses jalur langit itu apa? Oke Jadi sebelum Dress Like Parents viral Kayak muncul Aku ngerjain ini Ternyata Dari kecil tuh aku suka ngelakuin Something yang Sekarang-sekarang tuh orang lain tuh bahas gitu Yang jadi trending topic Buat orang-orang sekarang Yang dibahas di tiktok lah Di reels dan apa sih Ternyata Aku baru sadar Wah aku ngelakuin ini pas kecil Dan itu salah satunya adalah Law of Attraction Manifesting Terus kayak Ya macem-macem lah Kita kayak berpikiran positif Blah-blah segala macem Ternyata dari kecil tuh aku udah suka scripting Tentang kayak Wah aku kayak Bakal jadi designer sukses Kayak gini-gini segala macem Dari awal dulu nulis? Iya dari waktu kecil banget kan Aku udah kepedean banget lah Udah kayak Wah aku suka Suka nulis-nulis kayak gitu And then aku kayak Dari pikiran tuh udah Pede banget gitu Kayak Wah nanti ke depannya aku bakal Bakal kayak gini terus Bakal Bakal jadi designer yang Yang terkenal lah Apa segala macem Itu tuh udah aku pikirin Tanem dari kecil Dan Gak sadar-sadar Semua itu tuh terjadi Karena pikiran kita tuh narik ya Narik apa yang bakal kita lakuin In the next And then Ternyata udah terjadi gitu sekarang Alhamdulillahnya Itu tuh kayak Efek dari Law of attraction Manifesting Blah-blah segala macem juga Kak Oh jadi Sukses jalur langit tuh kurang lebih Kayak gitu Sama seperti konsepnya Sama si law of attraction ini Dan ada amalan-amalan juga kan Yang dilakuin Biasanya orang-orang tuh Nge-share tuh kayak di tiktok Ini nih ngelakuin amalan ini Amalan apa nih? Amalan ibadahnya? Yap Amalan ibadah tuh sebenernya Ada gitu ya Pasti ada kepadolannya masing-masing gitu loh Kayak misalnya Surat Yassin Al-Wakiyah Araman Kalau misalnya Al-Wakiyah tuh Gak mungkin tuh Bakal kita fakir Jagoan-jagoannya Kalista apa aja? Amalan-amalan andalan jagoan-jagoannya Kalista nih? Mungkin aku bakal spill ya disini ya Sebenernya udah malu sih Gua akan spill sama amalan-amalan gue Now Ya ini kita sharing-sharing aja Biar kita kan Belum pernah ada nih Setelah sama pebisnis biar bisa lancar juga Dipotong tiktok Masuk short youtube nih ya Bisa Bisa Aduh aku malu Oke Dari semua amalan yang kita lakuin nih Kan ada tujuannya Sukses Sukses jaru larangit Tapi Yang disini tuh Pastinya niat kita dulu ditata dong Gak boleh salah niat ya Kayak Wah gue baca surat Al-Wakiyah biar gue kaya gitu kan Enggak gitu kan Gue baca yasin biar masalah gue gak rudet Pasti kan ada pikiran kaya gitu Cuman yang paling susah disini tuh Nata niatnya Jadi ada beberapa amalan yang aku lakuin Ya salah satunya adalah sedekah subuh Jadi kita tuh bisnis Kalau mau dipermudah sama Allah tuh Emang dari niat kita sendiri tuh Wah gue bisnis gue mau cari duit Gue mau foya-foya Sebenernya Nothing's wrong with that Gak ada yang sama Nothing's wrong with that Terus gue mau jadi Seleb nih Gue pengen dikenal sama orang lain Nothing's wrong with that It's cool It's your mind gitu Tapi It would be more cooler Kalo misalnya kita tuh Tata niatnya Kayak karena ibadah juga gitu loh Ya misalnya Oh masa aku buat di masjid Apa segala macem gitu ya Dan dari situ Dari niat itu Aku Iniin kembangin Dari bisnis aku sendiri Wah aku ngegedein Di resecterans juga Aku pengen Ya bisa berbuat baik lah Sama orang lain Karena kan Allah juga kayak Udah ngasih something yang Orang lain tuh gak punya ke aku gitu loh And then I was given Terus ya aku Aku pengen ngeberkahin aja gitu Apa yang Allah kasih Terus Lo bisa ngelakuin kayak Sedekah subuh Terus abis itu Baca surat-surat Pilihan Kayak Ar-Rahman, Yasin, Al-Wakiyah Kalo misalnya Ar-Rahman tuh Aduh aku spil kepadolannya nih ya Gapapa dong Boleh banget dong Lo tau gak Kepala sekolah lo di genrus Nusantara boarding school Lo lagi bangganya setengah mati Aduh ya ampun malu banget Murid gue banyak langsung dikelu kayak gini nih Contohnya luar biasa Seneng banget pasti bangga banget mereka And it really helps Beneran Kalo misalnya Ar-Rahman tuh Kita jadi bersyukur Bersyukur kan Terus kalo misalnya Yasin Itu tuh masalah serudet apapun yang dialamin tuh pasti ada jalan keluarnya Terus satu lagi Al-Wakiyah Kalo misalnya dibaca terus Setiap hari gak akan pernah ngerasa fakir gitu-gitu segala macem Gitu sih mungkin ya amalan-amalan yang bisa dilakuin Terus kita harus tetep positive thinking Kalo misalnya Wah ini tuh pasti bakal sukses kayak gini terus Itu termasuk kayak law of attraction gitu Dan melakukannya harus sama seperti engagement di digital ya Konsistensi dan frekuensi kan Konsistensi Konsisten dan sering Bener-bener Amalan ibadah kan gitu Ya lo posting sering ya Ini juga betul gila keren banget Gue sih lumayan Ya buat gue sendiri Karena gue pernah Gue tau kehidupan di pondong seperti apa Dan ternyata Kalo orang banyak bilang Masuk di lingkungan yang mungkin Banyak value agamanya segala macem Pikiran lo jadi Mohon maaf ya Mungkin quotes on and quotes Dibilang sempit Tapi gak juga Asal lo membuat apa lo bisa Disini Lo bisa ngelakuin semuanya dalam satu waktu Yang penting lo agama yang lo pegang sekarang Apa namanya Expression bisa di Keluarkan dimana aja gitu Gak ada batasan nih Iya bener banget Tapi yang menarik berarti gini Kamu udah komit bahwa gue akan hiatus 2 tahun Abis itu gue bakal ngegas Pasti itu dong Kesempatan yang kemarin gue punya Ya udah banget Sekarang yang kamu bisa Sebisanya mungkin kamu maintain Ya Exposure atau atensi yang kemarin kamu dapatkan Setelah viralnya Pesanan yang Billie Eilish itu Sekarang kamu gimana caranya Memaintain itu 2 tahun Mungkin gak bisa maksimal Ya udahlah Abis itu ngegas kan Ngegas dong Mau ngegas apa nih abisnya Ngegas Ya mungkin Bakal kamu gas apa nih Jadi gini Jadi kemarin tuh Dress Like Parents tuh udah dikasih Apa ya Udah Dikasih Official Branding lah dari Dari Indonesia Namanya tuh HKI Jadi kita udah ngeofficial-in kayak Dress Like Parents sendiri Yes Itu tuh jadi gak ada copyrightnya gitu loh Jadi IP kan Hmm Kayak Terus abis itu Bakal bikin DLP Coffee juga Kan biasanya di Bandung tuh kayak ada spot boutique tuh Tapi ada coffee shopnya juga Iya Nah itu mungkin bakal dilakuin Terus mungkin ya bakal ngakuin apa ya Perusahaannya tuh lebih teratur Ini selama ini aku bener-bener iseng-iseng banget loh kak Aku juga gak nyangka bakal nge-reach up segini gitu loh And then I was like alone All alone Tau Dan Ada sih pasti ada sih orang-orang yang bantu aku dan Aku tuh berterima kasih banget And I believe I'm right here tuh gak by myself alone I believe it's with God's hand gitu Kayak Gak mungkin kan aku bisa disini tanpa ya bantuan Allah juga gitu Semuanya juga Jadi sekarang kamu udah tau ya ibaratnya Apa yang mau kamu kerjakan yang penting selesai dulu Gua dapet poin bagus Gua punya pemahaman agama yang cukup tinggi ilmunya Iya Sambil gua belajar lagi tapi gua udah mau ngekasih Ah gila Enggak banget Gua sih ngebayangin hidup lu setelah ini kayaknya menyenangkan sih Oh amin 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 Ya semua orang pasti punya challenge Punya tantangan masing-masing dalam hidup Tapi udah kebayang seru banget pasti Lu udah tau mau ngapain Kesempatan ada Sekolah udah selesai Gitu kayak let's go Gatel banget gak sih Gatel iya kan itu ngerasain ya Iya gatel banget Iya 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 Gatel banget Oke Sekolah Udah kebayang mau sekolah dimana Selalu diselesaikan Kalo buat itu Alhamdulillah ya kemarin kan Waktu di kementerian juga Alhamdulillah ditawarin kan Kayak Oh iya Beasiswa sama Sandi Iya beasiswa Gak langsung sama Pak Sandi nya mungkin dari partnernya Timnya Ya mungkin kalo misalnya kamu Ya udah send portfolio aja Iya Gak susah Ya mungkin kalo misalnya sekolah sih dari mama Rekomendasi dari di Paris lah ya Cuma masih belum jelas Mama gak ikut tapi loh Anaknya doang Makanya mau ikut Ikut sampe cengkareng doang Tapi kan katanya lumayan liburan-liburan summer ya Mai Iya kan Iya biar bisa liburan Iya lu cari duit kirimin tiket Mak Lu seru banget Iya bisa 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 Seru Seru Ada yang udah nawarin beasiswa Terakhir tuh ini mungkin ya dari kementerian ya Dari kementerian salah satu partnernya nawarin kayak Ya udah beasiswa aja kirimin apa nanti kirimin aja portafolio yang ini Iya Nanti siapa tau apa keterima juga kan gitu Mungkin itu sih Eh gua kasih gak terlalu khawatir sih Kayaknya lu juga ibaratnya walaupun ada bantuan dari sini dari sini jalan sendiri juga bisa gitu ya Syukur-syukur Alhamdulillah kalo dari pemerintah harusnya kan memang support ya Sama industri lokal yang punya potensi untuk mendunia kan Iya ekonomi kreatif apapun Iya tapi tetep dari luar itu ya kita juga harus gak bisa bergantung sama orang lain Dan gua gak takut sih lu dengan portafolio lu sekarang dan Kayaknya lu juga udah tau pathwaynya apa yang mau Kalista injek Tadi satu gua pengen nanya soal Oh iya desainmu itu kan banyak tone retro vintage dan lain-lain Kemarin salah satu retro vintage 90s ya itu kan keep coming lah datang trendnya muncul Kemarin salah satu yang lagi booming di kita kan thrifting kan Thrifting sempat yang menurut aku Gua gak nyangka ada kaos harganya 20 juta Ah iya bener banget Apa kan ini kaos belel gitu Itu tuh iya That's the art kan sebenernya kan Iya itu esensi mereka sih Esensinya dengan rarity nya Kejarangan dari bajunya desainnya One of one nya One of one nya dan lain-lain Mungkin story dibalik gitu ya Mostly itu Lu sendiri komentar setelah thrifting kemarin sempat dilarang kan Iya jujur Komentar your humble opinion about that Apa pendapatmu Jujur buat ini ya Buat kalo buat thrifting kan Mungkin dari orang ngetrift ini kayak Apa ya brand-brand lokal Indonesia tuh jadi Gimana ya jadi Rada kebawa gitu Terhambat Sebenernya sih mungkin kalo aku memperhatikan memang karena Supaya ekonomi jalan terus Bener banget ekonomi Indonesia tuh naik terus Terutama industri floating dan kreatif kan Pasti ada positifnya sih di thrifting Apalagi kan itu kayak dari Korea Dari Pokoknya sampah import lah ya Nah ngebuangnya tuh di Indonesia Dan malah ngehambat gitu Mungkin pemerintah mikirnya kayak gitu sih And those ya plasmin lah Dari aku sendiri Jadi mungkin Ada bagusnya Ada gurunya juga Pasti ada daun sate juga ya Iya bener banget Oke 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 Satu nama mungkin kalo di fashion Yang menjadi role model kamu Satu nama Iya Atau influence apa ya Dari fashion designer Siapa yang bener-bener influence kamu Big names Local, international Big names Oke mungkin salah satunya Tante Jenahara kali ya Tante Je Tante Je Tante Je Tante Aku masih kakak Je Kamu serius banget Tante Gak deh Dulu tuh ya pokoknya role model lah Dari stylenya kan kayak keren banget ya Metal-metal gitu Kalo di luar? Kalo di luar Aku gak mandeng designer siapa sih Gak ada ya? Gak ada ya? Ya Gak ada sih Gak ada sih Gak ada? Justru Maaf ya aku kayak Kurang tertarik Aku sukanya yang kayak baju aneh-aneh lah Baju yang aneh-aneh Kalo misalnya dari desain sih aku ngefans sama karyanya Bukan kayak desainernya Pasti kan masing-masing desainernya punya The best piece of Masterpiece Masterpiece yang memang Yang ini gue suka Tapi yang ini gue gak suka Iya bener Oh jadi kamu Soal desain tuh kamu tidak buta sama nama ya? Kompleks lah Kompleks banget Aku bisa suka ini, suka ini, suka ini gitu Artinya gak Gak Mesti satu nama ini Semuanya gue suka dari dia Bisa juga ada beberapa yang kamu gak suka Iya betul banget Wow Last Nih terakhir buat Mungkin yang seumuran kamu Sebaya kamu Di range umur kamu sekarang Dengan kegiatan sekolah dan Tanggung jawabnya dia sebagai siswa Apalagi mungkin yang anak pondok gitu ya Yang tinggal di boarding school Yang di asrama Di pesantren Tapi seperti yang kamu bilang tadi Punya Fantasi yang Quotes on quotes Cukup wild Untuk berekspresi Dari desain Dari apa Apa yang bisa kamu Bilang sama mereka Supaya bisa Bukan mengejar Ini kamu ya Iya biar bisa 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 blasem juga kayak kamu Biar bisa Merekah juga Bisa blasem Oke Sebenernya kan masing-masing Orang tuh punya Jalan hidupnya masing-masingnya Iya Ada orang yang suka Dia tuh suka sama stabilitas Ada orang yang suka Dia tuh Tantangan Jadi mungkin dia Yang satu suka jadi entrepreneur Yang satu bisa jadi staff Masing-masing punya soulnya sendiri lah Iya Nah kalo misalnya Sekarang-sekarang Kita pasti kayak kemakan waktu ya Sama apalah sosmed, tiktok, segala macem Gak salah Gak salah sama sekali Justru dari situ Aku juga banyak belajar dari sosial media sendiri Sangat Cuma Kan sosial media sendiri kayak Kalo misalnya digunain throw over Ya agak baik Kalo misalnya digunain secara Ya baik Ya hasilnya bakal baik lah Bisa cari inspirasi Segala macem Dan kalo Usahain dari sekarang tuh Bener-bener kayak cari Aku tuh senengnya gimana sih Aku senengnya Berkarya Atau Ngapain gitu Kayak konsistensi Blah-blah segala macem Nah dari situ Kalo misalnya kita udah seneng sama pekerjaannya Ya dilanjutin Kayak gitu Tinggal ngejalanin Ngejalanin aja Namanya orang Dibilang mencari cintanya kan Mencari passionnya dimana Karena begitu kita ngejalanin Kerjaan kita sebagai passion Disitulah kita tidak ngekerja gitu kan Rasanya Karena Iya Karena kita kalo bekerja juga Kita harus Harus file in love sama pekerjaannya Betul Kadang-kadang ada nih Orang pengen Pengen jadi desainer Wah Karena Karena si ini bagus mungkin ya Dia pengen ikutan Tapi pas dia ikutan Ternyata Soal dia tuh Public speaking Ngobrol sama orang Terus Well known gitu As celebgram Ternyata dia tuh suksesnya Lebih di A gitu kan Ada Jadi Follow your soul gitu Iya Kita bisa terinspirasi dari orang lain Cuma It's better to follow your own soul Ya kita ngikutin soul kita sendiri Kalo udah ketemu Jalanin semua orang Punya jalan masing-masing gitu ya Gak bisa di itu Oh Itu that's deep sih Iya Iya Malah kalo misalnya ada Kalo misalnya kita udah masterpiece nih Di satu bidang Sebenernya masterpiece dalam segala bidang Kayak semua hal itu baik banget ya Itu That's good That's Bagus Bagus banget lah Cuma Ada nih Salah satu orang Dia tuh Dia nguasain salah satu mata kuliah yang susah And then dia masterpiece disitu Akhirnya semua orang coming to him gitu Iya And Dia punya uang yang banyak Karena dia masterpiece dalam satu bidang ini Yang satu bidang yang dia minat Dan dia tuh bener-bener Good disitu gitu loh And then yaudah Karena dia perfect disitu Dia punya income sendiri penghasilan yang banyak juga disitu Iya Nice Terakhir Gua tantang lo untuk menjawab pertanyaan gua Gimana tuh? Karya atau kaya? Karya atau kaya? Di umur kamu nih sekarang nih Oh kalo di umur aku Iya sekarang nih Di umur kamu sekarang Di umur aku Karya dong Karya ya? Karya dulu Karena karya itu kan apa ya Kalo misalnya karya kita baik Bagus Orang kan jadi kenal ya Orang awarenessnya luar Luar biasa Banyak gitu ya Dari mana-mana kalo karya kita bagus Kalo misalnya kaya Ntar Tersun Aku butuhnya masih lama Jadi biarin orang-orang tau dulu sekarang Nanti itu tuh jadi awareness Yang bakal aku pake buat Kedepannya bisnis aku gitu loh Oke Jadi orang-orang tuh dateng gitu Iya Orang dateng bukan karena Bukan karena lu kaya Bukan karena lu punya karya gitu kan Abis itu biasanya Pada saat orang dateng itu udah kaya juga gitu Ya gitu Itu Ya tunggu sampe kenal KPR ya Hahaha Oh my god Enggak 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 Itu pada akhirnya gue sangat 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 Respect sama orang yang Bisa bertahan dengan karyanya Karena buktinya sekarang udah banyak Iya Orang bertahan dan Bukan bertahan bahkan Kaya karena karyanya tuh udah banyak banget contohnya Banyak Jadi udah masalah pilihan sekarang Udah bukan masalah Lo harus yang kaya gimana gitu Ya pilihan sih sebenernya Semuanya pilihan So ya Oke Kal Kayaknya Ada mungkin yang lo mau tambahin Kayaknya lo Udah kaya udah semuanya Kalau lo mau tambahin mungkin lo mau ceritain sesuatu Atau lo mungkin mau kasih wejangan Untuk temen-temen bisa mengikuti ini lo Ya semuanya pasti Ya pasti punya jalan sendiri sih That's it gitu Dan kamu bisa Buat ngejar mimpi-mimpi kamu Kamu targetin Biar hidup kamu tuh jelas gitu Mau kemana Kamu tuh cari Suatu kegiatan yang bener-bener Itu tuh ngebangun channel Ngebangun apa ya Kayak Sun tuh aku bakal kerja apa Misalnya dari konsistensi sehari-hari Misalnya lo ada bakat disini Lo bisa asah tiap hari Kayak di bidang itu Lama-lama jadi masterpiece And then Ya pasti ada jalannya sendiri sih Kalo udah kaya gitu Ya intinya gitu Intinya Ya satunya pilih-pilih lingkungan Lo ciptain lingkungan lo yang produktif Yang support lo untuk bisa growing gitu kan Ya bener Keren banget Alista keren banget Gue gak kaget kalo misalkan Nanti abis Dalam waktu dekat tiba-tiba Gue mendengar satu berita baru lagi Dress like parents udah sebesar apa Ada yang funding 5 juta dollar Amin ya ampun Brandnya tiba-tiba ada di Sibuya Tiba-tiba dress like parents Semuanya di LA dan lain-lain Gue gak kaget Karena gue yakin lo punya kualitas itu Bila juta kira ya Kal Ya alhamdulillah Bila kira buat mama Papa juga Mas Yudi Mas Onya udah traveling dari Bandung Welcome to Jakarta Jakarta gini Ehm Sukses sekali buat sekolahnya Mudah-mudahan cari barokah Semua dia bermuda Hasil ujiannya Amin 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 Gue pengen doain dapet jodoh Tapi nanti yang suara cuma satu Mak Hahaha Thank you Yang udah nonton hari ini Lainers Kita ketemu lagi di video berikutnya Thank you buat Kalissa Sekali lagi yang udah dateng Setelah ini kita akan punya video apa Lu punya saran Kita mau ngobrol sama siapa Please Mau ngobrol sama siapa Please share aja di Ehm Kolom komen Thank you yang udah nonton Kita ketemu lagi di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sama juga Thank you Kal